Santer kabar Presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029 Prabowo Subianto akan membentuk Zaken Kabinet atau jajaran Menteri yang berasal dari kalangan profesional pada pemerintahan barunya. Menanggapi hal tersebut, rivalnya dalam Pilpres 2024 sekaligus Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP-PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berharap hal itu bisa diwujudkan. Akan tetapi, ia juga meragukan hal itu dapat terwujud. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri FGD bertajuk, membangun tata kelola pemerintahan bersih dan demokratis pilkada yang sehat di kantor Agenda 45 di Jalan Tebet Timur I No. 17, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Ia pun mengatakan publik pasti akan mencatat dan melihat nantinya kabinet seperti apa yang akan diwujudkan oleh Prabowo. Untuk itu, kata dia, publik juga akan menunggu setelah pelantikan Prabowo pada tanggal 20 Oktober mendatang. Sebagai catatan, saat Pilpres 2024 lalu ganjar selaku calon presiden juga sempat menyatakan keinginannya pada debat calon presiden untuk membentuk kabinet Zaken bila terpilih. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, juga pernah menceritakan pengalamannya membentuk Zaken Kabinet dalam Kabinet Gotong Royong saat menghadapi krisis ketika menjabat presiden kelima RI hal itu disampaikan Megawati pada rapat kerja nasional kelima PDIP di Bridge City International Stadium, Ancol, Jakarta Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.